Sosok maya tanpa identitas ditemukan petugas PT Kereta Api Indonesia dalam kondisi mengenaskan di jalur perlintasan kereta api di wilayah Kelurahan Pidadah, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Kamis Siak. Petugas dari tim Inavis Polres Tamanan Lampung mengidentifikasi mayat pria tersebut. Penemuan jasa tersebut pun menjadi perhatian warga sekitar, namun warga yang menyaksikan tidak mengenal mayat pria yang tewas di atas jalur rel kereta api tersebut. Korban tewas diduga karena tertabrak kereta api angkutan barang rangkaian panjang atau babaranjang. Pada saat saya melangsir kereta jalur 2, lihat mayat di jalur 1 depan kereta babaranjang. Setelah abang melihat penemuan mayat itu, abang? Langsung laporan ke PPKA, stasiun selanjutnya, diserahkan oleh PPKA, selanjutnya ke polisi. Dari penemuan? Sekitar usia berapa sih, bang? Kalau di perawakannya masih muda. Masih muda. Masih muda. Untuk jasad sendiri kondisinya seperti apa? Waktu ditemukan. Itu kakinya hilang. Kakinya hilang, bagian kepala hancur, tangan udah. Tangan juga. Dari olah tempat kejadian, petugas tidak menemukan identitas maupun tanda pengenal lainnya di jasad korban. Namun menurut warga, pria tersebut merupakan seorang tunawisma yang kerap terlihat di sekitar lokasi kejadian. Jasad pria tersebut pun dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk menyelidiki penyebab kematian. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jangan lupa untuk menyelidiki penyebab kematian.